Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajamai nama ba'duh Para Pemeluk Islam agamaku Yang mulia Ini berita dari Jawa Barat Kabupaten Ciamis Berita unik Namun Tragis Kita baca ya beritanya ya Satu dua tiga mulai Jengkel kalah pilkades Sang calon bongkar makam Dan blokade jalan Ini terjadi di kabupaten Ciamis Jawa Barat Karena kalah Seorang calon pilkades Karena kalah Karena tidak didukung oleh warganya Warganya membelot Lalu kalah tipis Akhirnya murkah Membongkar semua makam Lalu ditutup di blokade Kita baca Kecewa akibat tidak didukung oleh warga Dan kalah dalam pilkades Seorang cakades Di desa Sindang Herang Kecamatan Panumbangan Kecewa dan marah Akhirnya ia membongkar Mewakam warga Dan mempelokade jalan Bahkan makam tim sukses Calon kepala desa lain Dipindahkan Dari lahan tanah miliknya Bahkan Makam tim ses Pesaing Dipindahkan Dari lahan tanah miliknya Aksi pemindahan Dan blokade jalan makam ini Direkam Video oleh warga Peristiwa ini Dilatar belakangi Pilkades Yang tanggal 19 Desember kemarin Seorang calon itu kalah Kecewa marah Ceritanya begini Yang marah ini Yang murka ini adalah Calon nomor 4 Ia kalah Karena memiliki kerabat Kerabat sendiri Tapi malah dukung Calon nomor 1 Akhirnya ia marah Gara-gara kerabatnya Mendukung nomor 1 Ia kalah tipis Sama yang menang Kerabatnya ini Yang mendukung nomor 1 Juga kalah Si kerabatnya Mendukung nomor 1 Dirinya Nomor 4 Yang murka ini nomor 4 Kerabatnya mendukung nomor 1 Yang menang nomor 2 Gara-gara Kerabatnya nomor 4 ini Mendukung nomor 1 Akhirnya nomor 2 Menang tipis Marah nomor 4 Membongkar semua makam-makam Karena gak mau Masalah ini semakin besar Merusak kerukunan Akhirnya warga Sepakat membuat jalan baru Menuju makam Secara swadaya Mereka enggak nonperpanjang Perselisihan demi kerukunan Luar biasa warga ini Gak mau panjang lebar Masalah Pilkada Pilkades Memang seperti ini Ketika Niat Untuk mencalonkan Menjadi pejabat itu Tidak lillahi ta'ala Bisa jadi Tidak lillahi ta'ala Kalah Akhirnya murka Karena latar belakangnya Bukan lillahi ta'ala Bisa jadi Kebanyakan seperti ini Videonya kita lihat Oh iya kan Akses jalan ditutup Nomor dua Yang menang Menang titis Dari makam yang asal Ketempat yang Makam umum Oh iya Begitulah Apa-apa jika Hasratnya didahulukan Makanya iman Janganlah Siapapun yang mau Mencalonkan diri Sebagai pejabat Latar belakangnya Dengan Lillahi ta'ala Sehingga ketika kalah Legow Yang menang Tidak Mengambil kesempatan Untuk balik modal Tidak Karena kan niatnya lillah Maka ya lillah Gitu ya Bisa lah Semoga tidak terjadi lagi Ini tidak terulang lagi Oke Para pemeluk Islam agamaku Yang mulia Insya Allah Akan lanjut Berita-berita Seputar Islam Yang Akan datang Cukup Satu Dua Tiga Stop Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati